Terima kasih. 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 Ya, Malu, terima kasih. melakukan, terima kasih. 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 Kisarannya berapa sih? Mungkin di luar sana ada yang menyaksikan, ada yang tertawa tuh. Mungkin antisipasi lah uangnya cukup atau enggak ya. Karena nama dokter terawan ini kan sudah cukup dikenal untuk metode cuci otak. Kisaran berapa sih Pak Menteri? Ya sesuai tarif yang ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kan tarif rumah sakit apalagi BLU itu kan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi enggak bisa sembarangan kita bikin tarif. Dan tarif itu harus persetujuan oleh Kementerian Keuangan. Dan kalau tidak salah sebenarnya tidak mahal ya. Sekitar 30-an mungkin ya. Masa saya dengerin sampai 500 juta loh. Boleh enggak ada Pak. Kalau 500 itu mungkin gratifikasinya Pak. Gratifikasi biar dapat schedule dari Pak Menteri gitu. Ya mungkin aja itu semua dari anak gue. Jadi tidak sampai angka segitu? Enggak sampai Pak. Angkanya hanya di kisaran 30-an. Di bawah 100 juta. Bahkan enggak sampai 100 juta. Oke baiklah. Jadi itu aman. Adakah pasien yang paling kena di hati? Semua kena di hati Mbak. Karena pasien menjadi lebih nyaman ya kena di hati saya. Jadi istilah kena di hati itu buat saya. Kalau pasien merasa nyaman menjadi lebih enak itu kena di hati saya. Bapak juga menangani banyak tokoh. Orang-orang yang dikenal publik. Yang paling berkesan buat saya justru pasien yang tidak mampu. Yang tidak mampu membayar. Kita kerjakan. Dia menjadi langsung menjadi baik. Misalnya dia dari tidak bicara kemudian bisa bicara. Atau dari tidak melihat karena gangguan di otak kemudian jadi melihat. Itu menjadi hal yang sangat surprise buat saya. Itu makna terbesar. Ya makna terbesar buat saya. Dimana orang yang tidak mampu ternyata bisa ditolong juga. Baiklah kita beri aplaus. Kalau seperti itu. Apa makna dari Pak Terawan ini secara pribadi akan menyerahkan. Gaji pertamanya sebagai menteri dan tukin, tunjangan kinerja. Untuk membantu defisit BPJS. Kenapa kok mau dikasih gaji menteri? Emang gaji menteri berapa sih Pak? Gaji menteri itu kecil Pak. Tapi tunkinnya yang lumayan besar. Jadi kalau digabungin berapa tuh kira-kira yang akan disumbangkan untuk membantu defisit dari BPJS? Masalahnya saya enggak tahu. Belum pernah nerima. Jadi karena belum sebulan ya? Belum pernah nerima. Belum pernah nerima gajinya tapi ada laporan angkanya akan menerima berapa? Wah itu menurut TV aja Mbak. Saya lihat di TV angkanya kok kecil juga ya Pak. Jadi itu saya serahkan karena memang gaji sulung saya. Buat saya gaji pertama itu kan memang selalu saya serahkan. Biasanya ke anak yatim atau kemana saya akan serahkan penghasilannya. Itu udah pekerjaan saya dari dulu. Makanya membuat pangkat saya naik terus Mbak. Pangkat saya naik terus. Itu berkah memberikan gaji pertama. Iya selalu gaji pertama. Seperti itu ya langsung dicatut oleh penonton disini. Siapa tahu nanti saya naik lagi Mbak. Karena gaji pertama saya serahkan ya naik lagi. Naik lagi gajinya. Nah apa sih pesan moral yang mau disampaikan? Apakah itu juga menyentil beberapa pihak sekaligus juga mengajak beberapa pihak? Halo diurusin nih defisit dari BPJS kesehatan ini? Kalau menyentil sih enggak saya enggak pernah mau mendiskreditkan orang, mau merendahkan orang itu bukan saya. Saya enggak pernah mau begitu. Saya enggak mau apa sih peranan saya melihat ada hal yang defisit. Ya kalau bisa saya bantu biar sedikit ya saya berikan. Gitu aja udah. Pesan moralnya adalah kalau ada yang menghadapi masalah. Kalau kita bisa ikut membantu menyelesaikannya. Kenapa tidak? Meskipun peranannya hanya kecil mungkin peranannya hanya sebagai skrup aja ya enggak apa-apa. Baik. Salah satu yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Kesehatan adalah mengurusi permasalahan defisit. Selain juga stunting ya Pak. Kita bahas soal permasalahan defisit dari anggaran BPJS. Ini angkanya semakin fantastis tentu saja dari 2014 defisitnya 1,9 triliun. 2019 32,8 triliun. Bagaimana otak-atik otak dokter terawan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apa solusinya sih Pak? Ya solusinya kalau sudah dari awal itu defisit terus ya tata kelolanya yang harus dibetulkan. Kita harus melakukan terobosan. Namanya sebuah inovasi-inovasilah terhadap tata kelolanya. Bagaimana kita harus melihat pemerintah sudah berjuang luar biasa memberikan uangnya untuk ikut membayar 96,8 juta yuran. Yang dimana otomatis jatah untuk miskin itu sebenarnya kan hanya 25 juta. Ini pemerintah memberikan uang untuk 96,8 juta dan itu pasti sisa. Nggak mungkin kurang karena kan itu termasuk daerah wilayah terpencil berapa puluh juta orang yang nggak menggunakannya. Karena transportasi untuk mencapai tempat-tempat berobat kan susah. Jadi itu membuat pasti uangnya ter-spend. Jadi pasti masih ada. Nah disitulah peranan pemerintah luar biasa memberikan uangnya apalagi dengan kondisi yang saat ini. Nah kita melihat bahwa pemerintah berpihak pada orang yang kurang mampu. Oke di satu sisi memang pemerintah berpihak pada orang yang kurang mampu lewat BPJS Kesehatan ini. Tapi Bapak sendiri ada apakah anggota BPJS Kesehatan? Iya. Pernah nyoba pakai BPJS Kesehatan? Loh saya kepala rumah sakit. Ya mungkin aja Pak. Siapa tahu kan? Mungkin aja. Berapa kali pakai BPJS Kesehatan coba? Saya punya dua kartu. BPJS Kesehatan selaku saya anggota TNI. Kita rutin punya. Tapi karena jabatan saya kepala rumah sakit dan pangkatnya mayor jenderal. Sudah otomatis kita dilengkapi dengan kartu jasindu. Waktu saya pangkat bintang satu saya hanya menggunakan BPJS Kesehatan. Tapi begitu saya naik pangkat menjadi bintang dua saya diberikan kartu jasindu untuk saya, istri saya dan anak saya. Oke baik. Kita harus jenderal. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal BPJS Kesehatan. Apa penyebab defisitnya? Karena apakah kemudian banyak yang nakal soal iuran dari peserta dan juga rumah sakit serta dokter. Kita minta tanggapan dari narasumber lainnya. Selain Pak Menteri di sini, saat lagi tetap di Opsi.